Selama ini kita mengetahui bahwa Mataram Kuno diperintah oleh setidaknya tiga wangsa, yakni wangsa Sanjaya, wangsa Sailendra, dan wangsa Isyana. Uniknya, para arkeolog kita seperti Profesor Purba Caraga dan Profesor Puhari justru menyatakan Mataram Kuno hanya diperintah oleh satu wangsa saja, yakni wangsa Sailendra. Tidak ada wangsa yang lain. Bahkan Sanjaya sendiri pun sesungguhnya adalah wangsa Sailendra itu sendiri. Yang masih menjadi pertanyaan, dari manakah asal wangsa Sailendra tersebut? Sebagai wangsa yang dianggap menegakkan kerajaan Mataram Kuno, istilah wangsa Sailendra tercantum dalam prasasti kalasan. Selain itu, sebutan ini juga muncul pada temuan lain di Candi Lumbung yang berdasarkan pelitian berasal dari abad sembilan. Candi ini berunsur Buddha, meski letaknya berada dalam kompleks Candi Prambanan. Temuan itu berupa prasasti berangka tahun 782 Masehi dan dinamakan Prasasti Kelurak karena ditemukan di wilayah desa Kelurak. Dalam prasasti tersebut, istilah yang digunakan adalah Sailendra Wangsa Tilakna, mirip dengan prasasti Kayum Fungan asal Temanggung yang menyebut istilah Sailendra Wangsa Tilaka. Dukungan terhadap keberadaan wangsa Sailendra diberikan pula oleh prasasti Candi Atas Bukit yang kini lebih kita kenal sebagai Candi Ratu Boko. Prasasti tahun 792 ini bernama Abayagiri Wihara yang secara umum isinya berupa keterangan bahwa rakai penangkaran mendirikan wihara di atas bukit yang aman dan tidak berbahaya. Dalam prasasti ini, wangsa Sailendra disebutkan sebagai Dharma Tunggadewasya Sailendra. Ada pula prasasti asal Batan, Jawa Tengah yang beraksara Gawi namun berbahasa Melayu Kuno di mana diperjelas di sana sosok bernama Dapunta Sailendra, ayah bernama Santanu, ibu bernama Batrawati, dan istri bernama Sampula. Istilah Sailendra dalam prasasti ini dikenalkan dengan sebutan Sailendra Nama. Terkait wangsa Sanjaya, belum dijumpai di prasasti manapun istilah ini. Meski dikenal pula adanya istilah Sanjaya Warsa dalam prasasti Tajikunum dan prasasti Timpangan Bungkal. Namun Sanjaya Warsa dalam prasasti ini bukanlah nama wangsa, melainkan nama kalender atau penanggalan. Prasasti yang dikeluarkan Seri Maharaja Daksotama itu menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan Raja Sanjaya. Meski demikian, bukan berarti wangsa Sanjaya itu sendiri ada. Di sisi lain, wangsa Isyana yang dianggap ada sejak era Empu Sindok dimana nama aslinya adalah Maharaja Isyana dan memiliki putri bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang kelak menggantikannya, belum memiliki bukti jelas. Teori adanya wangsa ini didasarkan pada silsilah yang terdapat dalam prasasti Pucangan masa Prabu Air Langga era Gauriban. Gitu pun tidak ada pernyataan tegas tentang adanya wangsa Isyana dalam prasasti tersebut. Meski banyak teori dari para sejarawan tentang asal-usul wangsa Sailendra dimana diantaranya dikatakan bahwa wangsa ini berasal dari India atau Funan alias Kamboja. Tapi menurut Profesor Bukhari dalam bukunya Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti, Teori ini sudah patah oleh prasasti Sojomerto yang siwaistik dan berbahasa Melayu Kuno. Penggunaan bahasa ini menunjukkan bahwa wangsa Sailendra justru memiliki keterkaitan erat dengan Sumatra dan bukan wilayah India atau Kamboja. Hal yang makin memperkuat bahwa wangsa Sailendra terhubung dengan Trasumatra adalah dari prasasti masa Sriwijaya yakni Prasasti Kedukan Bukit di mana di sana tertera gelar Dapunta juga yang merujuk pada Dapunta Hiang, sang pendiri kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Prasasti beraksara Palawa dan berbahasa Melayu Kuno itu jelas berasal dari masa Sriwijaya karena diakhiri dengan kalimat Sriwijaya Jaya Sidayatra Subiksa Nityakala yang bisa diartikan sebagai Sriwijaya Jaya sukses dengan sempurna. Prasasti Kota Kapur yang juga berasal dari era Sriwijaya menyebutkan adanya peristiwa penyerangan Sriwijaya ke bumi Jawa di mana analisa waktunya bersamaan dengan masa runtuhnya Tarumanegara. Setelah menyerang, tentu Sriwijaya akan menancapkan kekuasaannya. Maka diduga, Dapunta Sailendra lah yang kemudian berkuasa di Jawa mewakili Sriwijaya hingga kemudian terwaris pada keturunannya berturut-turut sampai pada Sana, Sanjaya, dan seterusnya. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan Dapunta Sailendra yang terdapat dalam Prasasti Sojomerto berdarah Sriwijaya dan lantas menjadi leluhur raja-raja Jawa berikutnya. Dari pendapat ini, maka sepertinya kita tidak perlu lagi membahas teori yang menghubungkan wangsa Sailendra dengan wilayah luar Nusantara. Profesor Buhari juga menolak mengatakan candi-candi di wilayah utara Jawa Tengah berasitektur wangsa Sanjaya, sementara candi-candi wilayah selatannya berasitektur wangsa Sailendra, seperti yang pernah dikatakan sarjana asing. Menurutnya, dari sejak mulai dari pantai utara, Pekalongan, Semarang, Rembang, sampai seputar pantai selatan seperti Banyumas, Kedu, hingga Yogyakarta, justru bertabur ratusan sisa-sisa candi bercorak siwa dengan ukuran yang lebih kecil dari candi-candi utama Prambanan. Candi Prambanan sendiri adalah candi kerajaan yang candi induknya mulai dibangun pada tahun 856, lalu diteruskan pembangunannya oleh raja-raja yang memerintah kemudian, sampai pusat kekuasaan Mataram Kuno pindah ke Jawa Timur karena dukaan adanya bencana alam dasyat seperti letusan Gunung Merapi. Di sisi lain, sebelum pembangunan Prambanan, sudah ada candi lain yang dibangun oleh Prabu Sanjaya di tahun 732 di atas Gunung Hukir dan tentu saja sangat mungkin Dapunta Sailendra juga membangun candi lain. Di luar itu, candi-candi yang berukuran lebih kecil dan bercorak siwa namun kebanyakan sudah hancur karena terbuat dari batu merah atau batu putih didirikan di Wanua atau desa-desa. Kebiasaan menirikan candi-candi desa ini bisa kita saksikan hingga saat ini di Bali. Sementara candi bercorak Buddha Mahayana sendiri sebenarnya lebih terbatas. Seperti misalkan di Kedu Selatan seputar wilayah Prambanan Boyolali, Selomerto, Wonosobo hingga Seragen. Candi Buddha seperti candi Sewu yang dekat dengan candi Prambanan, Borobudur, Mendutpawon yang diduga dibangun era Rakei Panangkaran, candi Plausan Lor, Ngawen, Kalasan dan Sojiwan. Sementara candi seperti Banyunibo dan candi seputaran Bogem atau candi kecil lain di sekitar Boyolali diduga dibuat oleh pejabat setingkat Pamegat. Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh Profesor Buari itu bisa diketahui bahwa agama Buddha dan Siwa sesungguhnya bisa duduk seiring-seirama di masa Mataram Kuno. Masyarakatnya penuh toleransi yang tinggi karena kerajaan telah mengakomodir kepentingan peribadatan agama-agama kala itu. Dengan demikian tidak tepat jika dikatakan ada perang agama di era Mataram Kuno. Adanya perpecahan dan konflik internal di tubuh wangsa Sailendra. Tidak ada hubungannya dengan agama selain kepentingan politik perebutan tata semata. Bahkan perpindahan agama pun sesuatu yang wajar saja. Tercatat sempat terjadi perpindahan agama dari Siwa menjadi Buddha yang dilakukan oleh Raja seperti yang terdapat dalam petunjuk berupa Prasasti bernama Prasasti Sanggara. Perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu Raja Mataram Kuno bernama Sanggara tercantum dalam Prasasti yang ditemukan di Seragen lalu kemudian disimpan di museum pribadi Adam Malik. Sayangnya museum ini bangkut di tahun 2005 sementara isinya dijual tanpa sepengetahuan direktorat terkait termasuk Prasasti Sanggara. Beruntung jauh sebelumnya beberapa arkeolog sempat melakukan pendokumentasian dan penelitian terhadap Prasasti ini. Raja Sanggara yang berpindah agama itu diduga adalah Ragai Panangkaran. Kisah dalam Prasasti Sanggara secara garis besar mirip dengan salah satu kisah dalam Lontar Carita Parahiangan. Sang Ayah yang ditafsirkan sebagai Sanjaya terlalu giat menjalankan ritual yang diperintahkan gurunya seorang Brahmanasiwa hingga pada akhirnya jatuh sakit dan lantas wafat. Melihat kenyataan ini Sanggara kemudian memilih berpindah agama menjadi Buddha dengan tetap menaruh perhatian tinggi terhadap rakyatnya yang berbeda. Sri Maharaja Rakaipanangkaran Diyah Pancabana adalah Raja Kedua Kerajaan Medang periode Jawa Tengah. Ia memerintah sekitar tahun 770-an. Secara resmi namanya menempati urutan kedua dalam daftar Raja-Raja versi Prasasti Mantiasi yakni setelah Sanjaya. Perbedaan agama antara ayah dan anak ini terlihat dalam dua Prasasti. Sanjaya menurut Prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 menganut jiwa sementara Panangkaran menganut Buddha berdasarkan Prasasti Abaya Giri Wihara yang berangkat tahun 792 Masih. Pada Prasasti ini disebutkan Ragai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan dengan mendirikan wihara di atas bukit yang diberi nama Abaya Giri Wihara. Tempat ini kemudian kita kenal sebagai kompleks percantian Ratu Boko. Belakangan di tahun 856 Masihi tempat menyepi Ragai Panangkaran ini dikuasai oleh Ragai Walaing Pukum Bayoni yang lalu dirubah menjadi keraton lengkap dengan penteng pertahanannya yang terbuat dari tumpukan bebatuan kuat. Dalam pemerintahannya Ragai Panangkaran dikenal sebagai raja yang menaruh perhatian pada kehidupan keagamaan. Kegairahan membangun berbagai tempat peribadatan atau candi meluas. Beberapa peninggalan candi di Jawa Tengah atau Yogyakarta berhasil diidentifikasi para arkeolog berasal dari masanya. Salah satu yang terkenal adalah Candi Kalasan yang kadang disebut juga sebagai Candi Kalibning di wilayah Sleman Yogyakarta saat ini. Candi Kalasan diidentifikasi sebagai bangunan suci untuk Dewi Tara sekaligus biara para Pandita Buddha. Hal ini didasarkan pada Prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 Masehi dan ditemukan di kawasan Situs ini. Prasasti ini berupa batu persegi dengan ketebalan sekitar 10 cm sementara aksara yang dibahatkan beraksara sidam dan berbahasa sansekerta. Berdasarkan data Kemendikput tinggalan arkeologis yang menggunakan aksara ini termasuk sedikit meski ditemukan tersebar di Jawa Tengah. Yang menggunakan aksara ini selain Prasasti Kalasan diantaranya adalah Prasasti Kelurak yang berangka tahun 784 Masehi, Prasasti Abaya Giri Wihara dari Ratu Boko dan Prasasti pada Arca Wairo Cana yang ditemukan di Desar Joso dan terletak di sebelah timur Candi Plausan. Huruf ini juga dipahatkan pada bagian belakang Arca Amoga Pasah dari Perunggu yang berasal dari masa Raja Kartanagara era Singasari. Sedangkan di Bali, huruf ini dipakai untuk menyampaikan isi dari Prasasti Sanur yang berangka tahun 914 914 dan dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena. Aksara Sidang disebut juga sebagai Aksara Pranagari dan ditafsirkan penggunaannya terbatas di kalangan agamawan yang dihubungkan dengan aktivitas para biksu aliran Mahayana. Sebagai salah satu sumber sejarah, isi Prasasti Kalasan secara lengkap belum banyak ditemukan di internet. Kebanyakan masih menyebut rengkuman isinya saja. Karena itu kesempatan kali ini kami sekaligus akan menyampaikan terjemahan Prasasti yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta tersebut. Adapun terjemahannya diambilkan dari tulisan Profesor Dr. Hariani Santiko Departemen Arkeologi Universitas Indonesia dalam Dua Dinasti di Kerajaan Mataram Kuno Tinjauan Prasasti Kalasan Sementara Transkripsi yang digunakan oleh Profesor Hariani Santiko menggunakan Transkripsi Himansu Busan Sarkar tahun 1971 yang dibandingkan dengan Transkripsi Lokes Chandra tahun 1974 Berikut ini Terjemahan dari Prasasti Kalasan Hormat untuk Bagawati Aryatara Setelah melihat makhluk-makhluk di dunia yang tenggelam dalam kesengsaraan Ia menyebrangkan dengan tiga pengetahuan yang benar Ia Tara yang menjadi satu-satunya bintang pedoman arah di dunia dan tempat Dewa-Dewa Sebuah bangunan suci untuk Tara yang indah benar-benar telah disuruh buat oleh guru-guru Raja Sailendra setelah memperoleh persetujuan Maharaja Diah Pancapana Panamkarana Dengan perintah guru sebuah bangunan suci untuk Tara telah didirikan dan demikian pula sebuah bangunan untuk para biksu yang mulia ahli dalam ajaran Mahayana telah didirikan oleh para ahli Bangunan suci Tara dan demikian juga itu bangunan milik para biksu yang mulia telah disuruh didirikan oleh para pejabat Raja yang disebut Pangkura Tawana Tiripa sebuah bangunan suci Tara telah didirikan oleh guru-guru Raja Sailendra di kerajaan permata wangsa Sailendra yang tumpu Maharaja Raja Panangkarana mendirikan bangunan suci Tara untuk menghormati guru pada tahun yang telah berjalan 700 tahun Desa bernama Kalasa telah diberikan untuk sangga setelah memanggil para saksi orang-orang terkemuka penguasa desa yaitu Pangkura Tawana Tiripa Sedekah Burah yang tak ada bandingannya diberikan untuk sangha oleh Raja yang bagaikan singa oleh Raja-Raja dari wangsa Sailendra dan para penguasa selanjutnya berganti-ganti oleh para Pangkura dan pengikutnya Sang Tavana dan pengikutnya Sang Tiripa dan pengikutnya oleh para prajurit dan para pemuka agama kemudian selanjutnya Raja bagaikan singa minta berulang-ulang kepada Raja-Raja yang akan datang supaya pengikat Dharma agar dilindungi oleh mereka yang ada selama lamanya Baiklah dengan menghibahkan wihara segala pengetahuan suci hukum sebab akibat dan kelahiran di tiga dunia sesuai ajaran Buddha dapat difahami karyana panangkarana minta berulang-ulang kepada yang mulia Raja-Raja yang akan datang senantiasa melindungi wihara yang penting ini sesuai peraturan dikisahkan dalam prasasti kalasan sejumlah guru dan para pandita Buddha menghadap rakai panangkarat tujuannya adalah untuk memohon diberikan sebidang tanah yang akan dijadikan biara saat itu Raja Panangkaran memenuhinya dengan memberikan kawasan desa kalasan yang luas dalam prasasti ini Raja Panangkaran disebut sebagai Sailendra Wangsa Tilaga yang artinya bermata Wangsa Sailendra uniknya pada pelaksanaannya unsur-unsur Hindu ternyata juga terdapat pada Candi bercorak Buddha ini suatu bertanda bahwa pada masa itu nilai toleransi beragama sudah sangat kuat setelah sekian abad berlalu Candi ini dicatatkan oleh sejumlah arkeolog Belanda berdasarkan penelitian mereka pada tahun 1928 Guas Candi Kalasan awalnya 45 x 45 meter dengan sejumlah bekas-bekas perubahan sayangnya sekalipun Candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929 masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini itu karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sediakala disebabkan banyaknya batu-batu asli yang hilang pada bagian selatan Candi terdapat dua relief bodhisatwa sementara pada atapnya terdiri dari tiga tingkat atap paling atas terdapat delapan ruang atap tingkat berbentuk segi delapan sedangkan atap paling bawah sebangun dengan Candi berbentuk persegi yang dilengkapi kamar-kamar setiap sisinya disebut-sebut bilik pusatnya dahunu memiliki arcap rungu setinggi enam meter yang kini telah hilang sedangkan ketiga biliknya juga kosong tubuh dan atap Candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah terdiri dari relung-relung sulur-sulur arca-arca Buddha dagoba-dagoba dan arca Ghana yaitu manusia kerdil berperut puncit yang biasanya memikul barang cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat menunjukkan bahwa pada masa itu para pembuat patung pemahat dan ahli plasternya sudah memiliki kemampuan yang sangat baik salah satu keturunan wangsa Sailendra yang cukup menarik perhatian adalah Pramoda Wardani bukan hanya karena beliau ada seorang raja perempuan namun juga karena di masanya toleransi beragama begitu kental terasa agama siwa dan Buddha hidup berdampingan bahkan bangunan 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 suci seperti candi pun tidak segan memadukan ciri khas arsitekturnya satu sama lain banyak ditemukan candi berarsitektur demikian di masa pemerintahnya nama Pramoda Wardani ditemukan dalam Prasasti Kayu Mungan bertanggal 26 Mart 824 sebagai putri Maharaja Samaratungka Menurut Prasasti itu ia meresmikan sebuah bangunan jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah Bangunan ini umumnya ditafsirkan sebagai Candi Borobudur Sementara itu Prasasti Tritepusan yang bertanggal 11 November 842 menyebutkan adanya tokoh bergelar Seri Kahundunan yang membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut serta merawat kamunan bumi Sambara nama asli Candi Borobudur ditafsirkan Seri Kahundunan dalam Prasasti tersebut sebagai permaisuri yang berujuk pada Pramoda Wardani dimana suaminya rakeh pikatan diperkirakan sudah naik tahta sebagai raja mewakili pemerintah hanya sejumlah Candi era kerajaan Mataram kuno dikaitkan dengan Pramoda Wardani salah satunya adalah Candi Sojiwan Candi ini bukan dibangun pada masa pemerintahan Pramoda Wardani namun oleh keturunannya yang diperkirakan adalah Diabalitung Uniknya Diabalitung sendiri beragama Siwa sementara Pramoda Wardani beragama Buddha Candi ini sempat terkubur lama akibat letusan dari Gunung Merapi namun kemudian ditemukan kembali pada tahun 1813 Keterangan tentang Candi ini didapatkan dari beberapa prasasti yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta Candi Sojiwan kurang lebih dibangun antara tahun 842 hingga 850 Masehi Menurut prasasti Rukam yang berangka tahun 829 Saka atau 907 Masehi diselenggarakan suatu upacara formal karena perbaikan desa Rukam telah dinyatakan selesai Sebelumnya desa ini hancur akibat Gunung Merapi Sebaliknya warga desa Rukam diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bangunan suci kerajaan yang terletak di Limbung Bangunan suci itu diidentifikasi sebagai Candi Sojiwan yang fungsinya sebagai pendermaan terhadap Nimi Rakyat Sangjiwana Nama ini ditafsirkan sebagai Pramuda Wardani Candi Sojiwan sendiri untuk pertama kalinya dilaporkan pada tahun 1813 oleh Kolonel Colin McKenzie seorang utusan Raffles yang kala itu ditugasi untuk mendata informasi keberubahkalaan di Pulau Jawa dia yang kala itu sedang meneliti peninggalan-peninggalan kuno di sekitar daerah Prambanan menemukan sisa-sisa tembok yang mengelilingi Candi ini Candi ini bergaya arsitektur Jawa Tengah abad ke-9 terdiri atas tiga bagian kaki atau dasar tubuh Candi dan atap Candi komplek Candi ini sendiri seluas 8.140 meter persegi dengan bangunan utama berukuran 401,3 meter dan tinggi 27 meter Candi ini menghadap ke barat ditemukan juga arja tuara pala yang sudah dalam kondisi rusak dan kini tersimpan di pos penjagaan kompleks Candi tersebut tangga Candi di sisi timur diapit oleh arja makara hanya satu yang masih utuh satu makara yang lainnya sudah hilang pada ujung atas tangga terdapat gawang pintu gerbang berukiran kala tubuh Candi aslinya penuh berukir selur-selur akan tetapi karena banyak batu yang hilang maka batu pengganti polos dipasang di sana ruangan bilik dalam gadahan kosong hanya terdapat relum singgah sana yang kemungkinan besar dahulu berisi arja Buddha atau bodhisattva yang kini juga telah hilang arja Buddha yang sudah rusak dan hilang kepalanya ditemukan juga di Candi ini dan kini juga tersimpan di pos penjagaan Candi tersebut atap Candi bersusun tiga bertingkat-tingkat pada tingkatan ini terdapat jajaran stupa bagian puncak Candi di mahkotai stupa yang besar terdapat relif fabel kisah Satwa Jataka yang mengelilingi kaki Candi relif fabel tersebut kurang lebih berjumlah 12 buah di antaranya terdapat relif yang menceritakan tentang perlombaan kura-kura dan seekor burung Garuda kisah angsa dan kura-kura pertemanan ular dan tikus dan lain sebagainya jadi bisa dikatakan Candi ini merupakan Candi Dongeng anak-anak yang menyimpan banyak pesan murah selamat menikmati